Pelaksanaan ASEAN University Games di Universitas Brawijaya memasuki hari kedua pada cabang sepak takraw digelar pertandingan dalam dua sesi yaitu pagi dan juga siang. Untuk pertandingan pada sesi dua merupakan pertandingan semifinal yang memperebutkan tiket masuk final. Terdapat empat negara yang ikut dalam cabang lomba sepak takraw berikut liputannya. Salam sehingga OBTV, saat ini saya sedang berada di Gor Pertamina Universitas Brawijaya. Saat ini di belakang saya sedang tergelar semifinal dari acara sepak takraw dalam rangkaian acara ASEAN University Games 2024. Di belakang saya sedang berlangsung pertandingan antara Indonesia A melawan Indonesia B di lapangan satu, Myanmar melawan Malaysia di lapangan dua. Cabang lomba sepak takraw dalam kegiatan ini diikuti oleh empat negara, Malaysia, Indonesia, Myanmar, dan juga Thailand. Yang tengah berlangsung saat ini, mereka sedang memperlebutkan dua posisi untuk melaju ke babak selanjutnya yaitu babak semifinal. Kurang lebih sudah 10 menit berlangsung, acara hari ini terasa begitu bersemangat dan juga begitu meriah. Para antusias dari supporter untuk mendukung masing-masing tim jagoan mereka sangat begitu terasa di lapangan hari ini. Untuk itu, kita bisa melihat di belakang ini sangat-sangat ramai sekali para supporter yang mendukung timnya dan kita harapkan semoga hasilnya sesuai dengan usaha mereka. Dianka melaporkan untuk News Point UBTV. Menurut Daniel, salah satu panitia pada cabang sepak takraw, pertandingan hari kedua berlangsung hingga sesi semifinal dan untuk final berlangsung pada hari ini. Untuk pertandingan takraw hari pertama ini, yang pertama berdepan dengan kuadran takraw, yang dimana 4 lawan 4 antar tim. Untuk pertandingan pertama, kita ada Malaysia A melawan Malaysia B, pertandingan kedua adalah Malaysia B melawan Malaysia A. Tapi untuk pertandingan pertama ini, untuk Malaysia B tidak mengeluarkan tim, jadi Myanmar A mendapatkan kemenangan secara mutlak. Untuk kuadran sendiri, semifinal akan sampai hari ini. Tetapi untuk final round, baru besok pagi jam 9 sampai jam 11 kalian dengan pembagian medali para pemenang.